Duh. Duh. Duh panggil. Pakai aja. Pakai dong. Satu-satu aja. Satu-satu. Satu-satu. Oke. Kamu tau kenapa dipanggil lagi? Gak tau. Cuman suruh mengikuti tes lagi. Ya karena tadi kan ada dua Ada apa? Dua ini. Sikosok. Kita mau cari audisi yang tadi udah gak Istilahnya udah Gak lurus tapi kita cari peringkat. Dan kamu sama si siapa? Siapa tadi? Kamu sama nama Pangki? Bukan. Oke sekarang Coba kamu tunjukin ke bulan kamu yang Jadi kita panggil biar kita lebih yakin lagi Kalau kamu nanti bisa gitu. Pasti gak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM SSB Days Radio. Senang sekali sobat. Saya hadir dan SSB untuk anda. Di acara musik teman aktivitas. Informasi tentang dunia kerja. Menemani anda Menemani anda Menemani anda Melakukan aktivitas ya sobat ya. Dan mengawali aktivitas kita Saya akan hadirkan dari miliknya Bunga cintara saya Terpangas marah. Selamat datang Dan tetap share bersama kami SSB ya Pak. Baik sobat Disiarkan langsung dari Jalan Jutungku Nomor 80 Ibu Kawasari 3T Metro Ya 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 sobat. Sobat Senang sekali saya bisa hadir untuk anda ya Dan juga SSB Di acara Di acara musik teman aktivitas Sobat mendengar Untuk menjadi seorang Karyawan di pulsaan adalah Salah satu adalah Hal setiap orang merasakannya Namun kita harus mengambilkan langkah-langkah Untuk menjadi seorang karyawan yang baik ya Tidak apa-apa nanti Ada ya script Kamu udah bikin script? Sudah Coba bawah sini Coba ya mas ya Saya menambil dulu Saya maksudnya Kulis itu mau kita rusun ya Iya Enggak Siapa yang ngajarin bikin script Siapa nanti-nanti Apa ya Apa ya Memang suka siaran atau Suka kan tadi saya bilang Sudah di sekolahan Seru Mungkin sobat perlu waktu 3 bulan Atau setahun lebih Untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok ya sobat ya Celakanya hanya dalam waktu beberapa hari Celakanya hanya dalam waktu beberapa hari Yang kadang kita gak bikin Dikasih ini Iya internasi ya Atau minggu kita bisa Kehilangan pekerjaan tadi ya sobat ya Kok bisa sobat? Ya tentu saja bisa Itu semua Karena kesalahan yang anda lakukan Tanpa anda sadari sobat ya Karir adalah Karir anda sendiri Itu memang sangat penting ya sobat ya Nah Saya akan memberikan langkah-langkahnya Untuk sobat semua untuk Bisa Tidak keluar Dari pekerjaan anda sobat ya Dan pertama sobat ya Ketidakmampuan Ketidakmampuan sobat Bisa berbunuh panjang Penelitian sobat Menunjukkan perusahaan selalu Berpendapat lebih baik punya Pegawai yang secara konsisten Mau belajar menambah kemampuannya Daripada Yang hanya berhenti pada suatu kemampuan Soalnya sobat Pegawai tipe ini Tidak akan berkembang Dan sendirung tidak akan Bekerja sama Yang kedua sobat Sulit kerja tim Nah sebelum yang kedua Saya akan Istirahat dulu Untuk mendengarkan iklan-iklan yang lewat dulu Itu sebenarnya isinya bagus Temanya bagus Tapi kamu salah Salah mas ya Salah Gak seperti itu Coba kamu perhatikan Kamu udah ngomong sobat ya itu Udah berapa kali Sobat ya Ada yang berkembang sobat ya Ada sobat aja Ada Tapi gak terlalu banyak Cuma saya tamat-tamain tadi Oh gitu Itu justru Salah Salah Total Seperti itu Saya memposisikan sebagai pendengar Ih ngebetain amat sih kok sobat ya Sobat ya Sobat ya Perlu belajar banyak Jadi nanti Sebenarnya kita sangat susah sekali Kalau orang yang sudah Tahu Yang udah tahu radio itu Susah kita membentuk Bentuk mau kita itu seperti apa Jadi nanti saya minta Kalau semuanya kamu ini Tes yang kedua ini lulus Gitu ya Bener-bener Kamu gak usah Ingat-ingat yang lalu Bener-bener dari nol Nol lagi ya Kita gak mau yang seperti itu Itu udah Zaman Company Belum merdeka itu Memakai kayak gitu Tapi kalau kita jadi nomor Deka Itu udah kayak gitu Kita udah pakai internet Udah pakai segala macem Koran pun sekarang udah Kita nomor sekian dari Ini kan pelatihan saya mas Iya Oke lah ya Kamu bisa bahasa Inggris Sedikit mas Sedikit Cuman saya gak bisa banget Saya gak janji Oh gitu Coba Coba Semampu kamu Semampu kamu Bahasa Inggrisnya seperti apa Tentang broadcast gitu mas Boleh tentang sejaran di Gabung-gabung Pakai bahasa Inggris Oke sobat Terima kasih bersamanya Yang masih Mendengarkan radio SSB Dan Untuk yang barusan Buka radio Thank you banget Welcome to this program Ini adalah SSB FM Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari tadi Dari tadi tuh yang menjadi problem Kenapa kamu yang pertama Dapet sulat itu Kita ambil lagi Coba Overnya tuh gak ada Kamu tambahkan lagi Pada saat kamu bilang Ya gue tuh gak bisa Kalau misalnya Gue harus begini Gue punya cara sendiri dong Jadi ada Kalau kamu ngomong itu Kamu meyakinkan Ada Selama ini kamu ngomongnya gak meyakinkan Kayak misalnya Kamu tuh masih ngambang Masih belum jelas Penekanan Coba sekarang kamu Ngomong tapi ada penekanannya Yang bikin orang lain tuh yakin Dengan mohon kamu Coba Lu tuh gak percaya banget sih sama gue Ini loh gue nih Ya Allah tolong Ini sini gak ada pulsa Tolong lah kamu nih ngaku Percaya lah sama saya Ya Allah Susah sih Susah meyakinkan orang Padahal penyari tuh tuganya Meyakinkan orang Meyakinkan Bahkan pada saat penyertu sedikit Ngomong orang tuh udah yakin Sobat SSB selamat siang Apa kabar anda Bukan Sobat SSB selamat siang Apa kabar anda Kurang kenang Ya Mertika dia masih banyak latihan Memang ya Harus banyak latihan Gimana mbak Ikut aja ya Itu panggiling temannya Nanti kamu lupa di belakang Lanti ya Masih mas ya Oke Ya iya Ya iya Jurnokan Patak-patak aja Maaf Hehehe Wah Ouaih Assalamualamualaikum Coba ulang lagi Assalamualaikum yang laki banget Ini kasih si Teris Sumat Kasihin Sumat Sumat Iya tadi kamu namanya Hehehe Eh ya Kerman Mas Surahman Ouai Surahman Assalamualaikum Oke, coba kamu berdiri disitu Jangan mundur ke belakang Jangan mundur lagi Jangan mundur lagi Oke, sekarang apa sih lo ngomongnya yang agak laki dalam artian gini Lo harus tegas gitu, jangan ngapain, tapi lebih apain sih gitu Iya, penyiar tuh punya dua perbagian ya Kalo dia di dalam mungkin suaranya ga begitu mantep ya Tapi kalo dia di udara harus powernya keluar Kalo di dalam ya terserah mau ngomong apa Ya lo gimana suruh gitu, terserah ya Tapi kalo di udara kita harus mantep keliatan bijaksana Dan powernya keluar kalo lagi Oke, siap? Ngomong Ngomong basing kan? Gimana kabarnya mas? Gimana kabarnya mas? Gimana kalo nanya-nanya gua Iya, nanya kan boleh Terus kalo kabar gua baik lo ngapain? Ya Alhamdulillah kan? Kok gak Alhamdulillah sih? Ya Alhamdulillah gua baik Kok gak nanya sama? Nanya apa? Siapa lo? Lo harus ada powernya gitu loh Pasti pada saat lo bilang Apa kabar, lo baik aja kan? Tapi menurut gua lo kayaknya kurang baik gitu loh Lo, gue liat dari muka lo aja pucat banget Tapi lo pasti bawa ga sama gua ya Pasti lo sakit Jadi kan berarti kalo kamu tadi nanya ke mas Adit ya Apa kabar mas? Apa kabar? Berarti kan kamu udah kenal sama dia? Berarti udah deket dong gitu kan? Nah, apa namanya Kalo dia jawabannya kayak gitu terus Emang siapa lo? Itu berarti kan belum kenal sama kamu Jadi harus bisa kebedain Ya coba Yang lebih Jadi pada saat kita ngomong itu Ada sesuatu yang Bikin orang dengernya tuh gak ngantuk Mungkin lo kalo sekolah Dengar gurunya ngomong Dah tar aja ngantuk Wt banget sih guru ini Mendingan buat tidur lah Kalo gak bisa gua gak masuk lah Tapi beda kalo pada saat gurunya tuh datanya Oke selamat pagi anak-anak Sekarang kita akan belajar tentang Jadi dia tau pada saat muridnya tuh ngantuk Dia nadanya agak dinaikin Jadi dia tau situasi dan kondisi Sama dengan penyiar Kalo misalnya penyiar itu Gak punya apa ya Gak punya soul Dia gak bisa Ngebawain sebuah acara Acara itu akan mati gitu Karena penyiarnya lemes Bikin pendengar ngantuk lah Gak inilah Gak Jadi harus Penyiar itu harus yang perfect gitu loh Coba kamu Pada saat kamu bicara itu Bahasanya Dikasih tekanan Apa? Dikasih Informasinya Kena Artipulasinya jelas Agak kerasa dikit ngomongnya Mas Adit Gimana kabarnya? 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 Baik Gua baik aja lu gimana kabarnya Ya gua sih baik Emangnya Mas Adit beneran baik tak? Ya baiklah Kayaknya engga Gua baik-baik aja Kok gua gak bongan sama lo? Mana gua gak pucat? Eh Ntar bohong lagi Eh lo ngapain disini? Ya iseng aja sih Pengkering sama Mas Adit aja Ngapain lo mau ketemu sama gue? Lo pasti mau minta utangan duit lagi Kemarin lo cari-cari gue Lo SMS lo yang mau minjem duit kan sama gue Itu kan gak dikasih Sekarang lo mau minjem lagi Maksud lo? Ya kalo boleh sih Ya lo suka minjem-minjem Terus Jadi gitu loh Pangke Jadi nanti pada saat Lo audisi di udara Misalnya nanti lo itu mau tampil Lo harus punya sesuatu yang Meyakinkan Kita tuh persuasif ya Persuatif ya Artinya membujuk pendengar Gimana pada saat kamu ngomongin sesuatu Pendengar itu Tertarik lah Tertarik Minimal tertarik Kalau orang tertarik Dia akan ikutin Tapi kalo udah gak ada Hawer-hawernya Tertarik tuh gak ada ya Gitu gak ada suaranya Mungkin kamu nanti mau Dia bakal dicat sebagai penyiar Yang nge-betein pendengar gitu Jadi penyiar tuh gak mudah Kita salah ngomong dikit Kita suaranya gak bagus Kita suaranya gak jelas Itu yang di rumah tuh kritis banget Kalo sekarang SMS lah Kalo kita orang ini gak bisa ngerimaan Udah langsung Mungkin kamu pernah denger penyiar yang bikin kamu bete Karena tuh gak bagus kan? Pernah kan? Nah itu Jadi kamu harus bisa lepas dari itu Bisa ngerasa dong Ini kalo saya mempositikan seperti itu Saya penyiar yang nge-betein itu gak enak gitu Saya pengen ngerubah sesuatu yang bisa Menarik gitu Jadi mungkin saat ini adalah Allah itu menguji kamu Dulu kamu pada saat mendengarkan sebuah radio Kamu suka menguji Oh penyiar yang apa sih kayak gini kampungan Banget sih Ini kan gue dengerin penyiar yang ini nih Nah sekarang kamu akan diuji Bener gak nih si Pangki dulu pernah marahin penyiar lain Sekarang coba dia akan Saya kasih nikmat ujian Nah nanti di SSB kayak apa dia? Seperti apa sih? Bisa dia jangan cuma bisa ngomentari doang Mungkin seperti itu Nah sekarang gimana caranya Biar kamu itu tampil di udara yang bagus Sesuai dengan dulu ngatain tuh Ternyata prakteknya gak bisa kan lucu gitu Ya? Siap ya? Oke Sekarang coba opening siaran Buka acara Buka acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat SSB dimanapun ada berada Senang sekali rasanya saya Kiki bisa menemani sobat Pada kesempatan kali ini 23 Juli 2007 Yang juga bertepatan dengan 8 Rajab 1428 Hijri Terus? Di acara apa? Jampai jam berapa? Selama kurang lebih 2 interval aja Kiki bakalan temenin sobat Dalam SSB Collection Yang juga menyuguhkan musik Dari luar negeri Maupun dari pasar dan negeri sendiri Yang tentunya keren-keren pastinya Dan satu lagi Satu lagu buat sobat dari Dari? Dari Dewi Sandra But I Love You Enjoy this song and don't go anywhere 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 Nah justru padahal kamu mau mengakhiri Sebuah kalimat syarang Kamu harus yakinkan Bahwa pendengar itu akan kangen Untuk mendengarkan kamu lagi Kalau kamu menjadis itu Menjadikan ya Kayaknya Nih gua kasih duitnya Nih gua kasih duitnya Nih gua kasih duit lo ya Selamat ya ini Terima Gitu Jadi harus tegas Lo harus Jiwanya harus Yang apa sih Kreatif Dinamis Atraktif Pokoknya yang sesuatu yang Gak Gak konservatif lah ya Penuh dengan inovasi Inovasi Oke Oke kalau sudah Dikasih Dikasal Di belakang Nanti nunggu di belakang ya Nanti nunggu di belakang ya Tadi temen-temennya juga Nunggu saya sampai 1 jam atau 2 jam Jadi kamu harus sabar Nunggu saya di belakang ya Oke Sama si itu Kalian ngobrol-ngobrol berdua dulu Nah nanti Kita kembali Kita mau ngosolah dulu Nanti Kita mau ngobrol lagi ya Makasih ya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ih pas tiga Ini kamu nih gue Eh Gue nih apa yang terjadi Tidak lulus Tidak lulus Maaf Anda tidak lulus Terima kasih Kalo tidak lulus Biasanya mau pergi Tidak lulus Tidak lulus Tidak lulus Tidak lulus Tidak lulus